Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini kita masih di Kabupaten Empat Lawang Ini kita menuju SMP Negeri 6 Talang Klub Nama desanya itu Talang Klub Nah ini kita lagi di perjalanan Menuju desa Talang Klub ini kurang lebih sekitar hampir 20 menitan Ini karena kita agak cepat Soalnya disini katanya sih agak rawan Mungkin mudah-mudahan aman karena ini hari siang Nah desa Talang Klub ini lumayan jauh dan melewati hutan-hutan belantara kayak gini Pokoknya yang penting semangat Ini kita punya acara yaitu untuk menshooting merekam video untuk PPG Ibu Guru SMP Negeri No. 6 Yang menyelesaikan tugasnya Nah sekarang kita masih di kisaran desa-desa Sungai Lidi belum masuk Talang Klub Habis ini jis kita masuk ke dalam hutan belantara kayak gitu jis Tempat kebunnya orang-orang Ini kameranya goyang-goyang mohon maaf ya jis Karena kan jalannya itu masih banyak lubang-lubang kayak gitu jis Nah sekarang kita sudah masuk ke dalam hutannya nih jis Wow Ngeri juga ya jis Hutannya itu lumayan banyak juga disini jis Tapi mudah-mudahan aman ya jis Dengan mengucap bismillah Alhamdulillah Karena kan jalannya itu agak sempit nih jis Jadi kita harus hati-hati Di depan juga itu ada seng Jadi kita potong saja ya jis Ngeri juga di belakang seng itu Nah sekarang kita masuk di hutan-hutannya kayak gini nih jis Di sekitaran kabupaten Paklawang Masuk desa Talang Klub ini Masih banyak hutan dan masih banyak penghijauan ya jis Udaranya pun sudah mulai berubah agak dingin disini nih jis Wow Jadi kita yang penting tetap semangat nih jis Sekarang kita sudah hampir memasuki hutan-hutan desa Talang Klub nih jis Oke jis Ini jalanannya agak sempit dan kecil kayak gitu jis Jadi kita harus hati-hati Dan pastikan bahwa kalakson kita itu berbunyi nih jis Nah jika kalian mau tahu desa Talang Klub Nanti setelah sampai kita akan review ya jis Gimana SMP negeri nomor 6 Talang Klub Nah sekarang kita masih di perkebunan masuk Perkebunan sawit dan karet nih jis Di desa Empatlawang ataupun kabupaten Empatlawang ini Masih banyak perkebunan ya jis Perkebunan dan masih hijau-hijau kayak gitu nih jis Jalannya pun masih lubang-lubang dan kecil kayak gini Dikarenakan belum adanya Penservisan jalan nih jis Ya mudah-mudahan nanti jalannya ini bisa mulus ya jis Disini juga masih banyak sekali hutan belantara dan lahan-lahan kosong disini ya jis Lumayan jauh ya jis ini kita semakin lama itu semakin masuk ke dalam hutan-hutan kayak gini nih jis Tapi disini juga ada pos-pos penjagaan ya jis Karena dulunya disini itu karena jalannya kecil itu masih agak rawan jis Mudah-mudahan saja kita aman ya jis Dikarenakan kita bekerja mencari napkah Lagian ini siang juga biasanya hari siang itu banyak orang yang lewat untuk pergi berkebun ya jis Ini mohon maaf goyang-goyang banget soalnya jalannya itu banyak banget lubang yang susah dihindari ya jis PEMBICARA 1 Sekarang sepertinya kita sudah hampir di desa talang klub ya jis Tapi masih lumayan agak jauh sedikit sih Kita sudah hampir melewati pertengahan sekarang sudah hampir sampai ke desanya ya jis Desanya itu lumayan agak terpencil ya jis Agak jauh juga Nah disana itu ada SMP negeri nomor 6 desa talang klub ya jis Dan SMP itu juga berdekatan Nah ini dia nih jis desa talang klubnya kita sudah hampir sampai nih jis Alhamdulillah kita mudah-mudahan sampai dengan selamat ya jis Nah guys sekarang kita sudah masuk jantung ya jis Jalan SMP negeri nomor 6 nih jis ini jalannya masih belum asfal kayak gini nih jis Yah mudah-mudahan nanti cepat diperbaiki ya jis Ini mohon maaf kameranya goyang-goyang soalnya jalannya itu masih kayak gini nih jis Karena jalanan itu cepat rusak memang disebabkan karena banyak mobil-mobil yang lewat Mobil-mobil berat karena disini daerah perkebunan Oke guys ini dia SMP negeri nomor 6 Kita sudah sampai nih guys Kita sudah masuk gerbang SMP negeri nomor 6 jis Alhamdulillah ya jis Oke guys kita sudah sampai nih jis Sekarang kita tanya dulu nih guys yang namanya ibu guru Widya Widya higis Kemudian ini kita ketemu nih guys Karena dia yang Membunyai melaksanakan acara Widya higis Dari sudutnya Widya higis Sudah hampir siap nih guys Ibu yudya higis Para siswa sudah siap Untuk pembelajaran Widya higis Dan kita sudah menyiapkan alat-alat perlengkapan nih guys Semangat buat para murid Semoga cepat pintar dan cepat sukses nantinya nih guys Ini dia murid-muridnya dikasih makan dulu biar semangat nih guys Wow Enak banget kayak namaikan nih guys Seru banget Nah guys itu dia perjalanan kita hari ini Setelah selesai Kita pun acara foto-foto dulu nih guys Untuk kenangan-kenangan guys Semangat terus buat SMP negeri nomor 6 Semoga sukses selalu Dan tambah berkah Tambah sukses Tambah sehat selalu Dan dimudahkan segala urusannya Amin ya Robbal Alamin Jangan lupa Terus dukung channel kami ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax